untuk azan zuhur itu kedengaran di seluruh kampus oh gitu sekarang ya, azan itu boleh diperdengarkan ya boleh diperdengarkan dan saya sempat kemarin dua minggu lalu sempat merekam tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Allah maftarana hikmat daga ya Allah nah sekarang di ini sendiri di kebutuhan keberagamaan di kalangan generasi muda di Amerika gimana itu di kampus apa mereka sudut pandang terhadap agama itu bagaimana apa ada perubahan apa mereka sudah merasa dahaga gitu hati terhadap, karena dunia ini kan pasti tidak akan memenuhi hausnya hati terhadap ketenangan kehidupan, gembar-gembar dunia ini bagaimana menurut Profesor Jim? ya kalau saya sendiri lihat keberagamaan dalam perspektif agama khususnya kalau misalkan di kampus kami mungkin 20 tahun lalu yang jadi fokus atau yang jadi agama di kampus yang paling menonjol yang paling visible itu memang agama Kristen tapi selama 20 tahun ini justru dengan adanya Muslim Student Association dengan tujuannya untuk meluruskan atau apa namanya ya meluruskan kesalahpahaman orang Amerika para penduduk Amerika terhadap Islam misalnya nah sebagian dari gerakan itu ada dari kawan-kawan sahabat-sahabat orang Muslim yang menjelaskan misalnya beberapa apa namanya istilah atau beberapa guideline atau aspek dari agama Islam baik dari perspektif ibad dari perspektif perekonomian atau sosial yang menarik pada saat yang sama sistem dan administrasi kampus, universitas insya Allah dengan ikhlas hati juga mau mendengarkan saran dan masukan dari mereka salah satunya contohnya dulu kan kalau di Indonesia kalau mau sholat gampang kan biasanya ada musholat ada air wudhu sudah disediakan di sebuah tempat jadi lebih gampang tetapi kalau di Amerika dulu di kampus kami belum tentu ada ada namanya apa ada tempat khusus untuk sholat wudhu misalnya jadi kalau di di kampus kalau sudah menjelang sholat Jum'at misalnya kalau mau wudhu harus agak agak mempersulit sebenarnya karena kakinya harus dibawa ke atas masukin dalam kolam seperti itu sink tetapi karena kampus sudah memungkinkan aspirasi kaum dan sahabat-sahabat Islam Muslim disini sudah dibuat sebuah stasiun bukan stasiun tapi sebuah tempat khusus untuk air wudhu yang lebih apa namanya yang lebih dekat bawah nah selain itu tiap kalau selama bulan Ramadan tiap Jum'at kalau sudah saat untuk azan zuhur itu kedengaran di seluruh kampus oh gitu sekarang ya azan itu boleh diperdengarkan ya boleh diperdengarkan dan saya sempat kemarin dua minggu lalu sempat merekam saya sempat di kantor suatu pagi wah itu azan wah sangat menikmati karena sangat menikmati Zim gimana Pak Profesor gimana dengar azan di kampus kalau saya dengar azan di kampus itu salah satu tanda bahwa walaupun memang banyak halangan masih ada itu jelas harus digarisbawahi tetapi kalau seseorang Amerika yang mungkin suara azan pada awalnya agak aneh atau strain jatuh mungkin mereka belum belum paham apa yang yang apa yang terjadi what's going on apa itu tapi lama-lamanya kalau sudah tahu apa yang masuk dalam azan yang memanggil orang untuk sholat bersama lama-lamanya sesuatu yang aneh insyaallah jadi sesuatu yang yang dicintai bahkan yang dirindukan waduh insyaallah tanda ya dan semoga ke depan kita bisa lebih apa namanya ya hidup bersama nah pada saat yang sama memang harus diakui bahwa dalam 15-20 tahun lalu yang baru lewat ini walaupun sebagian besar orang Amerika lebih tertarik untuk lebih tahu lebih paham terhadap Islam dan sahabat-sahabat kita yang muslim ada sebagian yang makin takut misalkan Islamophobia terhadap anda sunatullah lah itu mas sudah tidak usah aneh kalau ada yang tidak suka karena memang satu belum paham yang kedua memang selalu ada ujian begitu jadi PR-nya justru ya kalau kalau AA dulu di Amerika apakah itu sulit untuk mencari musola atau masjid atau AA menikmati masjid-masjid yang ada di Amerika saya waktu di Amerika memang selamanya dari masjid ke masjid jadi tidak susah waktu di Jepang yang agak susah jauh sehingga harus sholat di taman harus sholat di pikir jalan ikut kudu ke minimalkat ya Masya Allah ini berita yang mengembirakan kalau dari sisi Islam ya di kampus ada di kumandangkan azan saya kira memang ini semua sudah takdir Allah bahwa seluruh dunia kan milik Allah ya bahwa mendengar asma Allah disebut seharusnya menjadikan sesuatu yang lebih baik nah para mahasiswa sendiri sekarang kalau Pak Profesor Jim melihat ini bagaimana apakah generasi muda itu mulai ada kehausan tahu haus itu kan tahu haus untuk kegiatan ruhani karena saya yakin sekali bahwa setiap orang itu hatinya itu adalah mencari ketenangan mencari kesejukan mencari sesuatu yang menenteramkan dan dunia berikut isinya termasuk nafsu syahwat amarah itu sama sekali tidak bisa menenangkan hati mau kaya mau punya jabatan hati itu tidak bisa dibeli oleh dunia berikut isinya dan hati itu memang hanya bisa dirasakan kalau makin dekat dengan Allah selamat menikmati